Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita ngebaris, mari kita bersalawatan terlebih dahulu Ahmad ya Habibi, 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 Salam Habibi, Salam Alayka Habibi Al-Fatihah 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 Amin Al-Fatihah 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 hati tenang, pikiran tenang maka marilah membaca Al-Quran dan yang kedua dengan membaca Al-Quran sebagai syafaat di hari kiamat nanti kenapa? karena dengan kita rajin membaca Al-Quran satu huruf saja sudah mendapatkan pahala satu kebaikan bahkan berlipat apalagi di hari kiamat nanti Al-Quran sebagai syafaat kita menyelamat kita, menyelamatkan kita dari api neraka sebagaimana? ayah sih? para pemirsa dimanapun berada saat ini saya tidak dengan istri saya tapi saya dengan anak saya hisam ya sih ini anak kami anak kedua kami hisam ya sih jadi betul membaca Al-Quran itu banyak fadilah bagi kita keutama-keutamanya salah satu diantaranya kalau kita membaca Al-Quran akan menenangkan hati kita sebab apa? Allah berfirman dalam Al-Quran hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang membaca Al-Quran apakah itu mengingat Allah? oh iya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala karena banyak diantara ayat-ayat Allah tertera atau terdapat di dalam Al-Quran memang ayat Allah karena Al-Quran itu adalah kitab Allah yang mana siapa saja yang mengamalkannya ya mengamalkannya ia akan bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat karena kenapa? tadi sebagaimana dikatakan oleh benda dari saya Risma Yasi bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah dan merupakan perdoman untuk hidup kita dan siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan habis maka hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat maka hidupnya akan selamat di dunia dan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tadi sebagaimana yang saya bacakan di awal jadi ayat tersebut intinya apabila ayat Al-Quran ayat-ayat Allah dibacakan maka hendaklah kita mendengarkan dan memperhatikan supaya kalian diberikan rahmat dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan rahmat insya Allah kalau kita ada yang membaca Al-Quran ataupun segera dengarkan dan perhatikan itu artinya itu kalaupun ada yang wajahkan sudah mendengarkan apalagi itu perintah untuk mendengarkan apalagi membacanya membacanya sangat diperintahkan mendengar saja diperintahkan apalagi membacanya membacanya sangat diperintahkan bagi kita para pemirsa yang mudah-mudahan Allah selalu meridahi di dalam Al-Quran itu huruf-hurufnya pun yang sangat luar biasa bahkan kita dalam hadisnya dikatakan la'akulu kata Rasul kan la'akulu alif la'amin harpun bal alif harpun walam harpun wamin harpun jadi tidak dikatakan bahwa kata Rasul itu tidak mengatakan alif wamin itu satu huruf tapi alif satu huruf lam satu huruf mim juga satu huruf dan itu setiap satu huruf itu Allah akan balas dengan satu kebaikan satu kebaikan satu huruf itu merupakan satu kebaikan satu kebaikan Allah akan balas dengan sepuluh kebaikan jadi beberapa huruf dalam Al-Quran yang kita baca dalam Bismillahirrahmanirrahim sudah ada 19 huruf kalau kita baca bi-ba saja berarti sudah satu huruf satu huruf dibalas 10 maka berarti itu ada berapa kurang lebih kita dapat 190-an kalau tidak salah 990 kebaikan dalam Bismillah dalam Bismillah dulu lagi Alhamdulillah 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 dan lain sebagainya itu akan dimalas halo Hamzah eh Isham ingat terus ke Hamzah ya Hamzah di sana ya Hamzah nanti kita ketemu kita suatu saat akan ada Hamzah ini Isham para pemirsa yang dimana yang mudah-mudahan Allah selalu merindui kita bahwa betul apa yang dikatakan istri saya tadi apa Al-Quran itu bukan sekedar kita bersuci akan tetapi pedoman petunjuk bagi kita jadi ada masalah apapun ada problem apapun umpamanya kita dalam rumah tangga lagi tidak tenang gara-gara ada sedikit percekcokan gara-gara ada apa kembali kepada Al-Quran karena memang semuanya ada di dalam Al-Quran apa sih yang tidak ada di dalam Al-Quran peneman hidup kalau kita lagi galuh karena kita belum menemukan pekerjaan yang pas bagi kita maka ayo kembali ke Al-Quran makanya kita istrihar dengan Al-Quran boleh apa tidak kita istrihar dengan Al-Quran oh tentu boleh jadi mohon maaf ini pemirsa enggak saya ya memang seperti ini kita apa adanya aja lah ini karena enggak bisa diapun anaknya namanya anak ya pulang balik ya hadirin para pemirsa dimanapun berada yang mudah-mudahan Allah selalu merindui kita mempun kita pada saat ini masih berada di bulan suci Ramadan ayo kita kita kumpulkan kebaikan kebaikan kita terutama dengan membaca Al-Quran yang minimal kalaupun kita tidak bisa satu hari satu Jun ya satu hari beberapa surat lah gitu ya kalaupun kita tidak bisa dalam satu bulan menamatkan kata Al-Quran ya kita beberapa surat saja yang penting dibaca yang penting kita membaca lebih utama kalau kita satu ayat satu kurut kita amalkan untuk kehidupan kita lebih up di bulan suci Ramadan para pemirsa yang dimanapun berada saya sudah membacakan di hadis di awal bahwa Abdul ibadah umat kiraatul Quran jadi ibadah yang paling abdol ada Rasul yang umat saya adalah membaca Al-Quran itu ibadah paling abdol kata Rasul jadi ayo kita sama-sama untuk selalu membaca Al-Quran para pemirsa hulur-hulur yang al-lumur baraya-baraya yang ada di kota mudah-mudahan tausih yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya dan mudah-mudahan bisa diamalkan untuk kita semuanya amin Allahumma amin subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha ila atta astagfiruka wa natubu ilaika buah tamat tamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati